Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Nahdiin Nahdiyat Rahimahkanullah Kita hari ini sudah memasuki Ramadhan tanggal 17 Berdapatan dengan peringatan turunnya muslim Al-Quran Saudaraku Ramadhan ini kita kenal sebagai bulan yang penuh keutamaan Bulan dimana pahala kebaikan itu dilipat gandakan Setiap kebaikan sesuai daul Rasulullah Itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat Saudaraku Oleh karena itu mari kita memperbanyak kebaikan Termasuk di dalamnya sesuai dengan keterangan dari Syekh Nawali Al-Kandemi dalam Kabupaten Ayah Hussein Beliau dawuh Yusanu al-Iqsaru minasyodah al-Fihahmatullahi wabarakatuh Al-Fihahmatullahi wabarakatuh Al-Fihahmatullahi wabarakatuh malik diceritakan ananas bin malik rodi Allahu anhu gila ya Rasulullah ayu shodha poti abdollu pola shodha potu firomator sahabat anas bin malik yang semoga selalu diridai oleh Allah swt pernah bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah apakah sodakoh yang paling utama itu jawab kanceng Nabi sodakoh di bulan Ramadan saudaraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling termawan tetapi ketika memasuki bulan Ramadan beliau itu lebih tambah termawan lagi seperti hadis ini hadis yang berupa perbuatan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi karena ajwadamal yakuni firomator Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan orang yang paling pemurah dan ketika memasuki bulan Ramadan kemurahan beliau itu bertambah-tambah lagi jadi beliau bertambah termawan terpambah pemurah lagi ketika bulan Ramadan oleh karena itu pada sore yang berbahagia ini empoker Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengadakan sekedar berbagai takjil ya sebagai wujud kepedulian dan ini kebersamaan dengan semua jamaah makhluk kurama desa lumbang jadi pada prinsipnya acara ini berasal dari jamaah sumbangannya berasal dari jamaah kemudian ditasaruhkan lagi ke jamaah yang ada di sejarah jamaah pembang walaupun mungkin belum mencukupi semuanya tetapi inilah wujud kepedulian kami dari jamaah Nahdlatul ulama melalui lembaga amir syakat Nahdlatul ulama atau biasa disebut dengan la sisnu er demikian yang bisa saya sampaikan semoga semuanya selamatkan oleh Allah dari segala malah bahaya termasuk wabah dan semuanya diberi kesihatan loh hiradu wa batinan kuasanya bisa sempurna kuasanya bisa diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap jaga diri jaga perkuatan jaga hati jaga risan semoga kita semua mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati